Persoalan minyak goreng seperti tak pernah usai. Jika sebelumnya minyak goreng kemasan menjadi langka, kini giliran minyak goreng curah yang hilang di pasaran. Warga pun rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng murah. Puluhan warga antri minyak goreng curah di belakang pasar Gorang Gareng, kecamatan Kawadanan Bagetan pada Jumat siang. Mereka rela antri berjam-jam di tengah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng curah. Sejak ditetapkan HET minyak goreng curah sebesar 14.000 rupiah per liter, minyak goreng curah menjadi barang langka seperti hilang dari pasaran. Yang paling terdampak pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng. Karena mereka tidak bisa menemukan minyak goreng curah di pasaran. Kalaupun harus beli minyak goreng kemasan, pelaku usaha akan merugi karena harganya mahal. Pasaran sudah jarang ada, ada pun nanti sebentar sudah habis dibeli orang. Harganya pun tinggi sekali, enggak cocok sama olahan yang kami produksi. Kalau kami produksi harga jual tetap sama di pasaran, sedang harga minyak kan naik terus. Makanya minyak susah nyarinya. Ini mumpung ada subsidi operasi pasar dari kitas perdagangan, makanya kami ke sini. Disperindak Magetan menyiapkan sebanyak 6 ton minyak goreng curah dalam operasi pasar kali ini. Pembeli sebelumnya sudah terdata dan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Para pembeli juga dicata 40 kg untuk pelaku IKM dan 60 kg untuk pedagang. Harganya 14.000 rupiah per liter atau 15.500 rupiah per kilogram. Minimal yang kita persyaratkan itu bukan para IKM dan pedagang minyak curah khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Jadi persyaratan-persyaratan ini. Jadi mengisi fakta integritas. Kalau pedagang, pedagang itu harus menjual HET. Jadi beli di sini 14.44 rupiah. Menjualnya per pilonya 15.500. Kalau untuk pedagang. Bagi pedagang yang menjual minyak goreng curah diharapkan sesuai dengan HET. Kalau tidak, maka petugas akan memberi sangsi tegas. M. Ramzi, JTV, Magetan.